Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, Hanu, disini ya. Kembali lagi disini kita membahas soal pengalaman fighting game. Nah, aku mau mereview pengalamanku dalam menggunakan controller yang biasa digunakan di komunitas fighting. Perkenalkan, Fight Stick Arcade Controller tipe hitbox ya, custom buatan Keolis. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk membeli produk Keolis ini, kita bisa banget mengunjungi Instagram atau Tokopedia Keolis ya. Mereka juga menyediakan rakitan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, teman-teman bisa memesan layout atau tombol yang ingin dipasang. Jadinya bisa cocok untuk mungkin yang payah yang kayak gidal ataupun yang sesuai kenyamanan teman-teman lah. Biasanya sih diperkirakan sih jadinya 2 minggu setelah pemesanan. Contohnya ya, seperti ini dan ini. Keolis juga sudah menyediakan produk Fight Stick yang sudah diraki duluan, yang sudah dipajang di website atau Tokopedia mereka disini. Fitbox ini juga jadi salah satu controller Fight Stick pertama saya, setelah sekian lama experience saya itu mainnya di machine fighting arcade 10 tahun lalu. Jadi, udah lama banget sih. Jadinya memang perlu lagi penyesuaian. Awalnya sih, aku bermainnya pakai gamepad ya. Ya, pakai gamepad ini dan baik dari layout PS atau Xbox. Tapi, setelah mendalami fighting game, ternyata sistem input dan motionnya khususnya game fighting Jepang itu membutuhkan controller khusus supaya bisa lebih lancar. Nah, kebanyakan sih orang-orang menggunakan lever joystick ya. Jadinya yang ada tuasnya itu untuk pengalaman asli arcade-nya. Tapi, sekarang pun sudah dirancang untuk penggunaan non-lever yaitu kayak hitbox ini. Kebetulan sih, karena aku dulunya juga keyboard player dan juga cukup sayang harus bermain secara barbar di keyboard, jadinya aku memutuskan untuk mencoba fight stick versi hitbox ini untuk pengalaman fighting game yang lebih baik. Sebagai awal, apa isi komponen dari hitbox fight stick arcade ini? Dari buatan Keolitz ini menjelaskan bahwa mereka menggunakan sistem PCB Dual Strike ya, yaitu teknologi open source buatan Jerman, tapi juga sudah diproduksi di Jakarta. Tetap dengan layout controller PS, jadinya kita punya kotak segitiga, X, O, L1, L2, dan R1, dan R2. Dimana L3 dan R3, karena kebanyakan fighting game tidak menyediakan tambahan tombol di situ, jadinya kebanyakan fitur ini tidak dianggap ya, kecuali memang ada yang menyediakan shortcut-nya juga di sini. Sistem PCB Dual Strike ini juga dapat berfungsi sebagai controller legasi untuk PS4 ya, jadinya kayak terbaca sistemnya itu ya controller PS3, dengan instruksi khusus yang sudah disiapkan dari tim Keolitz, nanti ada penjelasan manualnya di situ. Nah, itu untuk sistemnya sendiri, lalu bagaimana dengan penampilannya di sini? Oke, dari spesifikasi luar yang diberikan di sini, hitbox ini menggunakan case luar kotak Vibre Glass ya, sehingga terlihat cukup berat di sini, lumayan berat malahan. Terus, 4 tombol tipe arah, 4 tombol tipe arah di sini, 4 tombol tipe arah tiruan Jepang, dan 9 tombol baulian ya, jadinya ada 8 tombol input, dan 1 tombol tambahan di atas. Nah, untuk sambungannya, menggunakan sambungan USB, jadinya teman-teman bisa digunakan PC dan juga PS4. Dan cukup beradaan padat ya, karena sebagai controller, karena isinya dan komponennya, sehingga perlu pertimbangan kalau dibawa jarak jauh. Tendeknya teman-teman perhatikan juga, aku sarankan kalau memang nggak kuatipangku, ya taruh di atas meja atau sesuakan keanyamanan aja. Dan juga pertimbangan ketika digunakan untuk hal kompetitif. Jadinya, apa yang kurasakan setelah menggunakan hitbox ini? Oke, pertama disclaimer di sini, aku ini baru pakai selama sebulan. Jadi, aku udah coba beberapa fighting game, dan juga bertanya sama teman-teman komunitas yang sudah mencoba dan cukup paham juga soal sistem controller arcade ini. Jadi, cerita awalnya di sini sih, aku memang butuh penyesuaian juga ya, karena memang banyak harus berpindah dari yang sering pakai gamepad, lalu keyboard, lalu pindah ke hitbox. Karena barangnya waktu itu masih baru, jadinya bakal keras banget tombolnya tuh masih kaku dan keras banget buat ditekan. Nah, tapi sering berjalannya waktu, tombol yang dipakai udah kerasa luas dan lebih enak untuk digunakan. Nah, cuma perlu pembiasaan aja. Dan sekali lagi, ini hitbox rakitan custom ya. Jadinya kalau dibandingkan sama layout hitbox ofisial pasti beda sekali sih. Tapi juga bakal aku jelasin perbedaannya di sini. Nah, di sini, hitbox ini sistemnya lumayan terbaca di PC. Setelah memakai hitbox ini, aku lebih berani melakukan input yang sebelumnya terbatas cuma lewat keyboard. Karena ada juga karena aku takut ngerusaknya juga sih. Nah, contohnya beberapa game seperti Marvel vs. Qualcomm 3, Game of Fighters, Street Fighter, hingga Tekken, baik versi emulator dan PC, sudah aku coba semuanya dan cukup lancar. Misalnya pada Ultimate Marvel vs. Capcom 3 ini, aku sempat coba beberapa combo trial dan hampir pada masuk semua. Meski tetap pelatihan, misalnya tombol atas biasa sama tombol atas versi jempol ya. Ini sama yang ini. Ini sama yang ini. Lalu aku coba di King of Fighters 13. Meski memang inputnya tuh harus perfect banget sih, jadinya memang terkesan susah. jadinya banyak yang perlu pembiasaan setiap kali pindah game. Tapi keunggulannya, karena tombolnya pada misah, gak pakai satu tombol tersambung, jadinya bisa move dan gerakannya tuh jadi lebih luas. Meski lebih luas lagi, pakai yang tuas. Aku juga mencoba di beberapa game lama di emulator ya. Emulator arcade, Fiket, atau FB Neo, Mame, yang masih dimainkan untuk via online juga. Nah, dan cukup responsif sesuai batasan gamenya. Misalnya di Marvel vs Capcom 1, 2, 3, Street Fighter Alpha, Street Fighter 3, Garo, Mark of the Wolves, Tekken, Project Justice, Capcom vs SNK, Neo Geo Battle Colossium, bahkan hingga Ultra Street Fighter 4 disini. Terus di beberapa konten dan live kemarin juga sudah aku demonstrasikan beberapa gerakan karakter yang bisa dihasilkan menggunakan hitbox ini dan hasilnya lumayan tidak mengecewakan ya. Tapi, kurang lengkap kalau hanya dimainkan di practice aja disini. Tapi di run, aku multitif juga. Nah, beberapa hari kemudian aku kagok dengan controller Xbox 2 yang kaku ya. lalu aku ke komunitas anak Tekken solo MPT. Nah, terus deh, aku coba Tekken 7 bersama mereka dan setelah penyesuaian menggunakan hitbox, cukup memudahkan beberapa gerakan kombo ya. Bahkan bisa sampai nge-game beberapa gerakan ya. Sampai udah aku bikin short Tekkenku di akhir-akhir ini. Dan kocak banget karena kalau udah paham pakai hitboxnya dan tahu movesetnya disini. Lebih ke Master Memory, nah, teman-teman juga bisa lihat beberapa sobat fighterku yang udah coba menggunakan controller hitbox ini ya. Dan akhirnya ada banyak pendapat yang beragam disini. Secara rekomendasi ada yang bilang ukurannya kurang cocok buat mereka secara ukuran tombol, sama jarak antara tombol yang anggapannya masih terlalu lebar dan lain-lain. Tapi memang controller tergantung sama pemain masing-masing. Jadi sana aku juga dapat referensi tombol selain baulian yaitu tombol Sanwa yang katanya juga disediakan sama Keolis. Jadi niat tolong teman-teman ya coba teman-teman kumpulkan referensi soal kumpulan 5-stick arcade sebelum request untuk dirakit. Karena ya karena kucuk kuda terbiasa sih ya jadinya tidak masalah. Terus ya kemudian aku mencoba ke komunitas fighting lain ya contohnya Faizo kemarin nah komunitas anak Jogja ya aku juga dapat kesempatan untuk mencoba hitbox dengan layout model universal seperti hitbox resmi dengan tombol yang lebih kecil dan lebih rapat disini. Dan aku kesusahan lagi ya karena harus penyesuaian juga. Tapi tingkat responsifnya masih sama. dan memang perlu kalibrasi antar controller juga sih karena memang sistemnya bukan dual strike ataupun lainnya jadinya selalu cek spesifikasi sebelum membeli ya. Terus ya kelemahan minor disini ya karena meski bisa langsung kebaca di PC tapi ada beberapa game yang membutuhkan utility tambahan supaya bisa dideteksi langsung ya. Biasanya kalau game steam udah ada fitur yang men-convert dari direct input jadi X-input sehingga kebacanya jadi controller Xbox ya. Nah tapi bagaimana dengan game non-steam nah mau gak mau sih kita harus pakai aplikasi tambahan supaya terbaca jadi control Xbox misalnya X360 CE jadinya sistem 2 strike ini bakal diubah dan disetting jadi tombol Xbox ya cukup tricky sih untuk beberapa game jadinya setidaknya perlu trial dan error karena kemarin aku sudah coba game steam yang di PC kebaca dan jadi Xbox sedangkan di PC lain malah gak kebaca karena gak install controller bawaan steam yang ngubah ke Xbox sistem yang disediakan oleh Goris antar lain ada PCB 2 strike atau raspberry pico untuk PS3 dan PC sedangkan untuk PS4 PS5 dan PC bisa pakai PCB block atau HORI selamat teman-teman pastikan sistem yang mau digunakan selama persediaan masih ada disini dan itulah jadinya teman-teman pendapatku setelah mencoba hitbox rakitan dari Geolis ini aku rekomendasikan teman-teman yang berminat bisa berkunjung ke Instagram atau Tokopedia dan teman-teman bisa kontak dan komunikasikan urusan jenis file stick dan rakitan yang bisa dipesan harga rata-rata beragam tergantung komponen dan mekanik yang dipesan bisa sampai inilah ya terjangkau sedikit bisa jenis teman-teman bisa survei harga pasaran untuk packstick rakitan supaya bisa sedia budget nantinya oke thank you yang sudah menonton selamat menikmati packstick buatan Geolis thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax